Intro Pak Yuswateo mempersoalkan gereja yang membaptis dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus. Menurutnya yang benar adalah dalam nama Yesus. Kita lihat cuplikan video berikut. Makanya murid-murid semua membaptis di dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus itu Pak. Tidak ada murid-murid membaptis dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus di zaman Rasul-Rasul. Hanya gereja-gereja saja yang melatahi perintah Yesus. Padahal sebenarnya Yesus tidak suruh mereka, kalau kamu baptis orang katakanlah dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Bukan begitu redaksinya Yesus. Apalagi dalam nama Tritunggal memang tidak ada ya. Tapi gereja-gereja baptis dalam nama Allah Bapak dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dari mana ini? Tidak pernah Yesus suruh begitu. Tidak pernah. Alkitab menjadi pedoman kita. Yesus bilang baptis mereka dalam nama itu. Nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Tunggal ini, To'onoma. Katanya jago bahasa Yunani. Masa To'onoma saja bentuk tunggalnya tidak tahu sih? Nama tunggal untuk Bapak, Anak dan Roh Kudus. Lalu murid-murid yang mendengar langsung nih, berhadapan muka dengan muka dengan Yesus yang pemberi amanat agung ini, dalam kisah Rasul 2 ayat 38. Coba baca Pak. Kisah Rasul 2 ayat 38. Di sini dong Rujik. Jawabnya terus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampuran dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Salah terjemahan ini kayaknya Bapak punya Alkitab ini. Mestinya di dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Atau yang benar dalam nama Allah Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Allah Tritunggal yang Esa. Itu mestinya Pak. Ini kayaknya Bapak punya Alkitab. Salah ini. Petrus sesat kan nih Pak? Oh Petrus. Anda berani bilang Petrus sesat atau pendeta yang sesat? Ya teolog-teologi ini banyak yang sesat. 10.48. Coba baca 10.48. Lalu ia menyuruh mereka di baptis dalam nama Yesus Kristus. Ini salah tulis Pak. Mesnya ini dalam nama Tritunggal Pak. Itu dia. Dalam nama Allah Bapak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Ini saya gak tahu saya ambil formulasi dari mana coba. Baptis di dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Gak ada. Murid-murid tidak ada baptis seperti itu. Kalau orang bilang di Matius, itu bukan peristiwa atau pelaksanaan baptisan. Itu perintah pembaptisan untuk baptis orang-orang yang telah bertobat. Yang telah percaya kepada Yesus. Dengan nama yang berlaku untuk Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena Bapak, Anak, dan Roh Kudus inilah seluruh eksistensi kealahan dalam penebusan umat manusia. Gitu loh Pak. Makanya mereka yang menangkap amanat agung ini, Pak, tanpa ragi. Murid-murid mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus suruh baptis dalam nama. Nama itu, nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Nama yang tunggal. Yaitu siapa? Nama Yesus. Murid-murid tahu itu. Makanya dalam pelaksanaan baptisan, murid-murid baptis dalam nama Yesus. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Mari lihat Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa, muridku, baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Kalau saudara melihat video aslinya yang tadi dikutip, itu kan saya potong. Kalau saudara melihat rangkaiannya, argumentasi seperti ini menyusul setelah pembahasan Yohanes 17. Jadi dia di Yohanes 17, dia yang aku telah memberikan namamu, nama yang engkau berikan padaku. Dari situ dia simpulkan bahwa nama Yesus itu datang dari Bapak, namanya Bapak. Makanya Bapak juga nama Yesus. Lalu nanti ditarik lagi Roh Kudus juga namanya Yesus. Jadi Bapak nama Yesus, anak nama Yesus, Roh Kudus nama Yesus. Dasar itu dari Yohanes 17. Karena Bapak anak Roh Kudus nama Yesus, makanya dia bilang, Baptislah mereka dalam nama Bapak anak Roh Kudus itu, siapa nama Bapak? Siapa nama anak? Siapa nama Roh Kudus? Yesus. Makanya harus baptis dalam nama Yesus. Jangan baptis dalam nama Bapak anak dan Roh Kudus. Dan karenanya dia menyalahkan gereja. Yang telah mempraktekkan baptisan dalam nama Bapak anak dan Roh Kudus ini hampir sudah 2000 tahun ini. Sekarang gini, kalau dia menafsirkan Matius 28 ayat 19 ini, berdasarkan apa yang dia tafsir dari Yohanes 17, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Yohanes 17 itu menunjukkan bahwa dia hanya bisa kutip ayat tanpa perhatikan konteks, maka gugurlah sudah argumentasi di sana. Kalau argumentasi Yohanes 17 gugur, maka itu yang dipakai sebagai dasar untuk menafsir Matius 28 ayat 19, itu juga otomatis gugur. senjata untuk dipakai dalam Matius 28 ayat 19 adalah Yohanes 17. Kalau senjatanya sudah saya patahkan di sana, terus mau bikin apa dengan Matius 28 ayat 19? Tidak, saudara. Perintah ini, baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan Roh Kudus, ini adalah formula baptisan. Ini adalah formula baptisan, dan justru ada tiga pribadi disebut di sana, Bapak anak Roh Kudus. Tapi kata nama di situ dalam bahasa Yunanianya Onoma itu dalam bentuk tunggal. Karena itulah Bapak anak dan Roh Kudus pribadi berbeda, tapi namanya itu dalam nama itu tunggal, itu menunjukkan bahwa itulah baik biarpun ada tiga pribadi, tapi tetap dianggap sebagai Allah yang tunggal, Allah yang esah. Makanya ada tri-nya ada tunggal. Tri tunggal. Itu yang dipercaya gereja. Nah, tapi kalau memang Matius 28 ayat 19 ini, baptis dalam nama Bapak anak dan Roh Kudus, ini adalah formula baptisan. Mengapa justru di dalam ayat-ayat yang ditunjukkan Yosua Teo, tadi orang bukan baptis dalam nama Bapak anak dan Tri tunggal, tapi dalam nama Yesus. Lihat kisah 2 ayat 38. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 8 ayat 16. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 10 ayat 38. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 19 ayat 5. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Bisa begitu. Gini. Apakah dibaptis dalam nama Yesus itu adalah formula baptisan? No. Terus kenapa dikatakan mereka membaptis dalam nama Tuhan Yesus? Karena dalam nama Yesus frase itu dalam pengertian waktu itu artinya dalam otoritas. Saya buktikan lagi dari ayat. Kita tidak bicara di luar Alkitab. Kisah 4 ayat 7 sampai 10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Mereka tanya dalam nama siapa? Artinya apa? Dengan otoritas siapa kalian bertindak seperti itu? Ayat 10. Maka ketahui lah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nasar yang telah kamu salibkan. Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi orang-orang Yahudi tanya dengan kuasa mana atau dalam nama siapa? Artinya apa? Dalam otoritas siapa kamu lakukan itu? Di dalam nama Yesus. Berarti dengan otoritas Yesus kami melakukan itu. Maka istilah di dalam nama Yesus itu bermakna di dalam otoritas Yesus. Karena itu kita menemukan di dalam perjanjian baru penggunaan seperti itu cukup banyak. Misalnya dalam kisah 3 ayat 6. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret, berjalanlah. Atas otoritas Yesus Kristus orang itu berjalan. Kisah 16 ayat 18. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Atas otoritas Kristus engkau keluar dari perempuan ini. 1 Kisah 6 ayat 11. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan otoritas Kristus kamu telah dibenarkan. 2 Thessaloni ketiga ayat yang ke-6. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Artinya apa? Dalam nama Yesus artinya dalam otoritas atau dalam kuasa Kristus. Karena itu, kalau mereka dibaptis dalam nama Yesus, itu artinya mereka dibaptis atas otoritas Kristus. Itu maksudnya. Jadi itu bukan formula baptisan. Formula baptisan tetap Matius 28 ayat 19. Bapak anak roh kudus. Saudara mungkin pernah mendengar didake. Apa itu didake? Didake itu adalah satu dokumen tua. Dokumen tua yang kira-kira ditulis sekitar tahun 65 sampai tahun 80. Awal. Itu berarti para rasul masih hidup. Didake. Didake ini juga disebut sebagai pengajaran 12 rasul. Memang didake ini bukan kitab suci. Tapi didake ini adalah dokumen kuno yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada abad pertama. Sekarang saya mau mengutip dari didake ini. Didake 7 ayat 1. Bunyinya begini. Tetapi mengenai baptisan, maka baptislah kamu. Setelah terlebih dahulu mengucapkan semua aturan ini, Baptislah dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ini dokumen sejarah. Yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka baptis dengan formula Matius 28 ayat 19. Baptis dalam nama Bapak, anak dan roh kudus. Karena itu baptis dalam nama Tuhan Yesus itu bukan formula. Itu maksudnya adalah orang-orang itu dibaptis dengan otoritas Yesus. Mereka dibaptis dengan otoritas Yesus. Dan baptisan itu menjadi benar. Formulanya apa? Dalam nama Bapak, anak dan roh kudus. Dari sumber didake, kita tahu bahwa formula baptisan itu sudah dipakai dari awal sekali. Berarti dua ribuan tahun. Orang Kristen membaptis dengan formula itu. Datang Yosua Tehu sekarang. Lalu seolah-olah dia benar sendiri. Dan menyalahkan semua gereja. Dari mana itu? Dari Alkitab. Mau dari mana lagi? Karena itu hati-hati saudara ya. Orang yang ngutip-ngutip ayat dengan semboyan-semboyan Alkitab ya. Belum tentu Alkitab ya. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.